Masa iya keluar uang untuk beli rokok lebih dari Rp10.000 sehari bisa? Tapi bayar iuran jaminan kesehatan kelas 1 yang kurang dari Rp3.000 sehari gak bisa? Ah masa iya beli pusat dan kuota internet tiap bulan lebih dari Rp100.000 bisa? Tapi bayar iuran jaminan kesehatan kelas 3 yang kurang dari Rp1.000 sehari gak bisa? Taukah Anda bahwa nominal iuran JKNK saat ini sebenarnya masih jauh dari angka ideal berdasarkan perhitungan aktuarial? Mungkin ini saatnya mempertimbangkan kembali prioritas-prioritas dalam hidup kita. Apakah tindakan kita benar dengan mengesampingkan jaminan kesehatan yang nominalnya sudah sangat terjangkau? Saat ini lebih dari 70% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKNKIS. Dengan disiplin membayar iuran setiap bulannya, maka secara tidak langsung membantu saudara kita yang membutuhkan. Seperti jika satu pasien harus menjalani operasi jantung yang biayanya Rp150 juta. Jumlah ini ditanggung oleh 5.883 peserta JKNKIS kelas 3 yang sehat dengan iuran Rp25.500 per bulan. Maka jika yang sehat tidak disiplin membayar, bagaimana yang sakit bisa tertolong? Dengan disiplin membayar iuran JKNKIS tepat waktu, kita sedang bergotong-royong membantu saudara kita yang membutuhkan dan terhindar dari resiko biaya sakit yang tinggi. Dengan gotong-royong, semua tertolong! Terima kasih telah menonton!